Oke Sampai lagi sama aku Oka Dan aku bakal lanjut lagi Baca buku Harry Potter Dan Piala Api Chapter 13 Chapter 13 Judulnya Matt I Moody Oke Matt I Moody Badai telah reda Keesokan harinya Meskipun langit-langit aula besar Masih muram Awan abu-abu gelap berpusar Di atas kepala Harry, Ron, dan Hermione Membaca daftar pelajaran baru mereka Saat sarapan Beberapa kursi dari mereka Fred, George, dan Lee Jordan Mendiskusikan metode-metode sihir Untuk menuakan diri Dan cara-cara mendaftar Ke Turnamentary Wizard Hari ini boleh juga Diluar sepanjang hari Kata Ron yang menelusuri kolom Hari Senin di daftar pelajarannya Herbology bersama Hufflepuff dan Pemeliharaan Satwa liar Prengsek Kita masih juga Barang sliterin Dua jam ramalan Suri ini Harry mengeluh Ramalan adalah Pelajaran yang paling Tak disukainya Selain ramuan Profesor Trelawney Tak bosan-bosannya Meramalkan kematian Harry Membuatnya sebal Mestinya di drop saja Seperti aku Kata Hermione Tajam Sambil mengoleskan Mentega ke rotinya Jadi kau bisa ambil pelajaran Yang lebih masuk akal Seperti Eric Menci Kau sudah mau makan lagi Rupanya Kataron mengawasi Hermione Menambahkan banyak Selai kerotinya Aku sudah memutuskan Ada banyak cara Lebih baik Untuk memperjuangkan Hak-hak peri rumah Kata Hermione Angkuh Ya dan kau lapar Kata Ron nyengir Mendadak terdengar bunyi Berkeresek ribut Di atas mereka Dan seratus burung hantu Meleset masuk dari jendela Yang terbuka Membawa surat-surat Pagi itu Harry mendongak Tapi tak tampak Warna putih Di antara kerumunan Coklat dan abu-abu Burung-burung itu Terbang mengitari meja Mencari anak-anak Kepada siapa Surat dan paket-paket Itu dialamatkan Seekor burung hantu Besar jingga Kecoklatan Terbang Menuki ke arah Neville Longbottom Dan menjatuhkan Bungkusan besar Kepangkuannya Neville hampir Selalu lupa Mengepak sesuatu Di sisi lain aula Burung hantu elang Draco Malfoy Telah mendarat Di bahunya Kelihatannya Membawa persediaan Permen Dan kue-kue Dari rumah Berusaha Mengabaikan Kesecewaannya Harry kembali Menghadapi buburnya Mungkinkah Sesuatu Telah terjadi Pada Hedwig Dan Sirius Tidak menerima suratnya Pikiran ini Memenuhi benaknya Sampai mereka Melewati kebun-kebun Sayur yang becek Dan tiba di rumah Kaca nomor 3 Di sini Perhatiannya Teralihkan oleh Profesor Sprout Yang menunjukkan Tanaman paling jelek Yang pernah dilihat Harry Tanaman itu Lebih mirip Sipur raksasa hitam Yang mencuat tegak Dari tanah Masing-masing Menggeliat pelan Dan memiliki Beberapa benjolan Berkilap Yang tampaknya Berisi cairan Bubotuber Kata Profesor Sprout Memberitahu mereka Mereka perlu Dipencet Kalian harus Mengumpulkan Nanahnya Apanya Tanya Sirius Tanya Si Ms. Finnegan Jiji Nanah Finnegan Nanah Ujar Profesor Sprout Dan nanah ini Berharga sekali Jadi jangan Sampai tercecer Kumpulkan Dalam botol ini Pakai sarung Tangan kulit Naga kalian Nanah Bubotuber Bisa berdampak Aneh-aneh Pada kulit Kalau tidak Dicairkan dulu Memencet Bubotuber Menjijikan Tapi anehnya Juga memuaskan Setiap kali Benjolan Dipencet Cairan Kental Hijau Kekuningan Memancar Keluar Baunya Mirip Bensin Mereka Menampungnya Di botol Seperti yang Diperintahkan Profesor Sprout Dan pada Akhir Pelajaran Berhasil Mengumpulkan Beberapa Liter Ini akan Membuat Madame Pomfrey Senang Kata Profesor Sprout Menutup Botol Terakhir Dengan Gabus Ini Obat Sangat Bujarab Untuk Jerawat Yang Paling Bandel Anak-anak Tak perlu Lagi Cari Cara Nekat Menghilangkan Jerawat Seperti Si Eloise Mijen Bisik Hanah Ebot Anak Hufflepuff Kasihan Dia mencoba Menyihir Lenyap Jerawatnya Anak Bodoh Kata Profesor Sprout Menggelengkan Kepala Untung Madame Pomfrey Berhasil Menempelkan Kembali Hidungnya Dentang Bel Keras Bergaung Dari Kastil Menyeberangi Tanah Basah Menendai Akhir Pelajaran Dan Anak-anak Kedua Asrama Berpisah Anak-anak Hufflepuff Menaiki Tangga Batu Untuk Ikut Transfigurasi Dan Anak-anak Gryffindor Menuju Ke arah Lain Menuruni Padang Rumput Landai Menuju Pondok Kecil Hagrid Di Tepi Hutan Terlarang Hagrid Berdiri Di Depan Pondok Kayunya Satu Tangannya Memegangi Ban Leher Anjing Pemburu Babi Hutannya Yang Besar Feng Ada Beberapa Peti Kayu Terbuka Di Tanah Di Dekat Kakinya Dan Feng Merengek Serta Menarik Ban Lehernya Rupanya Ingin Menyelidiki Isi Peti Itu Lebih Dekat Saat Mereka Semakin Dekat Bunyi Derak Aneh Terdengar Diselingi Letupan Letupan Kecil Pagi Sapa Hagrid Nyingir Kepada Harry Ron Dan Hermione Sebaiknya Tunggu Anak-anak Seliterin Mereka Pasti Tak Mau Ketinggalan Ini Squirt Ujung Meletup Apa Tanya Ron Hagrid Menunjuk Ke Peti Peti Ih Jerit Lavender Brown Melompat Mundur Ih Tepat Untuk Mengomentari Squirt Ujung Meletup Menurut Pendapat Harry Mereka Seperti Lobster Cacat Tanpa Kulit Pucat Menjijikan Dan Berlendir Dengan Kaki-kaki Mencuat Di Tempat-tempat Ganjil Dan Tak Tanpa Ada Kepalanya Setiap Peti Berisi Kira-kira Seratus Masing-masing Sepanjang 15 cm Saling Merayap Di atas Tubuh Temannya Menabrak Empat Diding Peti Baunya Menusuk Seperti Ikan Busuk Sekali-sekali Bunga Api Memercik Dari Ujung Ekor Squirt 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 Dan Dengan Bunyi Put Pelan Binatang Ini Akan Terdorong Kedepan Beberapa Senti Baru Saja Menetas Ujar Hagrid Bangga Jadi Kalian Akan Bisa Besarkan Mereka Sendiri Kita Bikin Proyek Kecil Dan Kenapa Kita Mau Membesarkan Mereka Tanya Suara Dingin Anak-anak Slytherin Sudah Tiba Si Penanyanya Adalah Draco Malfoy Crab Dan Goel Terkekeh Mendukung Hagrid Tampak Bingung Mendapat Pertanyaan Begitu Maksudku Apa Kegunaan Mereka Tanya Malfoy Untuk Apa Mereka Hagrid Membuka Mulutnya Berpikir Keras Selama Beberapa Detik Kemudian Berkata Kasar Itu Untuk Pelajaran Berikutnya Malfoy Kalian Cuma Beri Makan Mereka Hari Ini Kalian Perlu Coba Beberapa Makanan Berbeda Aku Belum Pernah Punya Screw Jadi Tak Tahu Mereka Suka Apa Aku Suka Eh Aku Dan Hati Kodok Dan Potongan Potongan Ular Rumput Coba Saja Dulu Sedikit Sedikit Tak Dinanah Dan Sekarang Ini Gumam Shimas Kalau Bukan Karena Rasa Sayang Yang Amat Besar Terhadap Hagrid Harry Ron Dan Hermione Tak Akan Mau Mengambil Segenggam Hati Kodok Yang Empuk Berlendir Dan Memasukkannya Kedalam Peti Untuk Memunjuk Skrut Ujung Meletup Harry Tak Bisa Menekan Kecurigaan Bahwa Semua Usaha Ini Akan Sia Sia Saja Karena Skrut Skrut Itu Tampaknya Tak Punya Mulut Aj Jerit Din Thomas Setelah Lewat Kira-kira Sepuluh Menit Aku Kena Hagrid Bergegas Mendekat Tampak Cemas Ujungnya Meledak Kata Din Berang Menunjukkan Luka Bakar Di Tangannya Ah Ya Itu Bisa Terjadi Kalau Mereka Meletus Kata Hagrid Menganggu Ih Kata Lavender Brown Lagi Ih Hagrid Apaan Sih Yang Runcing Itu Ah Beberapa Diantara Mereka Punya Sengat Kata Hagrid Antusias Lavender Brown Buru-buru Menarik Tangannya Dari Dalam Peti Dugaanku Itu Yang Jantan Yang Betina Punya Alat Seperti Alat Penghisap Di Perut Mereka Kurasa Itu Untuk Isap Darah Wow Sekarang Aku Paham Kenapa Kita Harus Memeliharanya Agar Tetap Hidup Kata Malfoy Sinis Siapa Yang Tak Mau Punya Binatang Piaraan Yang Bisa Membakar Menyengat Dan Menggigit Sekaligus Hanya Karena Mereka Tidak Begitu Indah Tidak Berarti Mereka Tidak Berguna Hermione Menukas Darah Naga Sangat Pujarab Tapi Kau Tak Akan Mau Punya Binatang Cengkot Lebatnya Tak Ada Yang Lebih Diinginkan Hagrid Selain Memiliki Naga Sebagai Binatang Piaraan Harry Ron Dan Hermione Tahu Betul Itu Dia Pernah Punya Naga Sebentar Waktu Mereka Kelas 1 Naga Ganas Jenis Punggung Bersirip Norwegia Yang Diberi Nama Norbert Hagrid Senang Binatang Binatang Mengerikan Semakin Membahayakan Semakin Bagus Paling Tidak Si Balik Kastil Untuk Makan Siang Satu Jam Kemudian Sekarang Kecil Kata Hermione Dengan Suara Putus Asa Tapi Begitu Hagrid Sudah Tahu Apa Makanan Mereka Kukira Panjang Mereka Akan Jadi 2 Meter Tak Apa Kalau Mereka Ternyata Bisa Menyembuhkan Mabuk Laut Atau Entah Apa Kataron Menyeringai Jail Kepadanya Kau Tahu Betul Aku Ngomong Begitu Cuma Supaya Malfoy Tutup Mulut Kata Hermione Terus Terang Saja Kurasa Dia Betul Yang Paling Baik Adalah Menginjak Injak Mereka Sampai Mati Sebelum Mereka Mulai Menyerang Kita Semua Mereka Duduk Di Meja Gryffindor Dan Mengambil Sajian Daging Domba Dan Kentang Hermione Makan Cepat Sekali Sehingga Harry Dan Ron Memandangnya Keheranan Apakah Ini Hermione Seanggun Yang Bisa Dilakukannya Dengan Mulut Gembung Penuh Tengah Penuh Toget Aku Cuma Mau Keperpustakaan Apa Tanya Ron Tak Percaya Hermione Ini Hari Pertama Kita Masuk Kita Bahkan Belum Dapat PR Hermione Mengangkat Bahu Dan Melanjutkan Melahap Makanannya Seakan Dia Sudah Berhari Tidak Makan Kemudian Dia Melompat Bangun Berkata Sampai Makan Malam Nanti Dan Melesat Pergi Ketika Bel Berbunyi Menandakan Mulainya Pelajaran Suri Hari Harry Dan Ron Pergi Ke Menara Utara Di Puncak Tangga Spiralnya Yang Berputar Putar Ada Tangga Gantung Perak Yang Menuju Kepintu Tingkap Bundar Di Langit Langit Dan Ketempat Tinggal Profesor Sri Launy Bau Harum Dari Perapian Menerpa Hidung Mereka Ketika Mereka Ruangan Bundar Itu Bermandi Cahaya Mengremang Kemerahan Dari Banyak Lampu Dan Semuanya Dikerudungi Shell Dan Selendang Harry Dan Ron Berjalan Melewati Kursi Kursi Berlengan Dan Bangku Kecil Sandaran Kaki Yang Bertebaran Dalam Ruangan Dan Duduk Di Meja Bundar Yang Sama Selamat Siang Sapa Suara Sayup Sayup Profesor Terilau Persis Di Belakang Harry Membuatnya Terlonjak Kaget Seorang Wanita Sangat Kurus Dengan Kacamata Sangat Besar Yang Membuat Matanya Tampak Terlalu Besar Untuk Wajahnya Profesor Trelawney Menunduk Memandang Harry Dengan Ekspresi Tragis Yang Biasa Ditunjukkannya Setiap Kali Dia Bertemu Harry Manik 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 Rantai Kalung Dan Gelang Yang Banyak Sekali Berklap Klip Di Sekujur Tubuhnya Tertimpa Cahaya Perapian Kau Sedang Punya Masalah Nak Katanya Sedih Kepada Harry Mata Batinku Melihat Menembus Wajahmu Yang Pemberani Kejiwa Yang Berana Di Dalam Dan Dengan Menyesal Kukatakan Kekhawatiranmu Bukan Tak Berdasar Aku Melihat Masa-masa Sulit Di Depanmu Sayang Sekali Sulit Sekali Kurasa Hal Yang Kau Takutkan Benar-benar Akan Terjadi Dan Mungkin Lebih Cepat Dari Yang Kau Kira Suara Menurun Sampai Nyaris Berbisik Suaranya Menurun Sampai Nyaris Berbisik Ron Memutar Matanya Kepada Harry Yang Membalas Memandangnya Dingin Profesor Trelawney Berjalan Melewati Mereka Dan Duduk Di Kursi Besar Berlenggan Di Depan Perapian Menghadap Kelasnya Lavender Brown Dan Parvati Patil Yang Sangat Mengagumi Profesor Trelawney Duduk Di Atas Baku Kecil Dekat Sekali Dengannya Anak Anak Sudah Waktunya Kita Memperhitungkan Bintang Bintang Katanya Pergerakan Planet Dan Isyarat Isyarat Misterius Yang Mereka Sampaikan Hanya Kepada Mereka Yang Memahami Langkah Langkah Tarian Benda Angkasa Nasib Manusia Bisa Diuraikan Oleh Sinar Sinar Planet Yang Bercampur Baur Tetapi Pikiran Harry Telah Melayang Kemana Mana Dan Pembicaraan Profesor Trelawney Yang Bertele-tele Tentang Ramalan Tak Pernah Membuatnya Terpesona Meskipun Demikian Mau Tak Mau Terpikir Juga Olehnya Apa Yang Dikatakan Profesor Trelawney Kepadanya Kurasa Hal Yang Kau Takutkan Benar-benar Akan Terjadi Tetapi Hermione Betul Pikir Harry Jengkel Profesor Trelawney Benar-benar Tukang Tipu Saat Ini Sama Sekali Tak Tapi Profesor Trelawney Tau Apa Harry Sudah Lama Menyimpulkan Bahwa Jenis Ramalannya Tak Lebih Dari Tebakan Beruntung Dan Cara Penyampaian Yang Mengerikan Kecuali Tentu Saja Yang Terjadi Pada Akhir Tahun Ajaran Lalu Ketika Dia Meramalkan Bahwa Voldemort Akan Berjaya Lagi Dan Bahkan Dumbledore Mengatakan Bahwa Profesor Trelawney Sungguh-sungguh Mengalami Trans Ketika Harry Mendeskripsikannya Kepada Harry Ron bergumam Apa Harry Memandang Berkeliling Semua Temannya Menatapnya Dia duduk Tegak Tadi Nyaris Tadi Dia nyaris Tertidur Dipengaruhi Pengapnya Ruangan Dan Lamunannya Aku Tadi Bilang Bahwa Kau Jelas Dilahirkan Di bawah Pengaruh Buruk Saturnus Kata Profesor Trelawney Ada Nanda Celah Dalam Suaranya Karena Harry Jelas Tidak Terpesona Mendengarkannya Dilahirkan Di bawah Apa Maaf Kata Harry Saturnus Nak Planet Saturnus Kata Profesor Trelawney Jelas Sekarang Jengkel Karena Harry Tidak Terpukau Mendengar Penjelasannya Kukatakan Tadi Saturnus Jelas Dalam Posisi Berkuasa Di langit Pada Saat Kau Dilahirkan Rambut Mu Yang Gelap Tinggi Mu Yang Sedang Sedang Saja Kehilangan Begitu Tragis Dalam Usiamu Yang Masih Sangat Buda Kurasa Benar Kalau Kukatakan Nak Bahwa Kau Lahir Di Tengah Musim Dingin Tidak Kata Harry Saya Lahir Di Bulan Juli Ron Buru-buru Mengubat Tawanya Menjadi Batuk Batuk Pendek Setelah Setengah Jam Kemudian Beberapa Masing Kepada Masing Masing Telah Dibagikan Peta Bundar Yang Rumit Dan Mereka Masih Berusaha Mengisi Posisi Planet-Planet Pada Saat Kelahiran Mereka Pekerjaan Yang Membosankan Menuntut Banyak Pengecekan Kejadwal Dan Kalkulasi Banyak Sudut Aku Punya Dua Neptunus Disini Ujar Harry Beberapa Saat Kemudian Mengernyit Memandang Perkamennya Mana Mungkin Kan Ah Kataron Menirukan Bisikan Mistis Profesor Trilauni Saat Dua Neptunus Muncul Di Langit Itu Pertanda Jelas Bahwa Anak Cebol Berkecembata Sedang Dilahirkan Harry Seamus Dandine Yang Duduk Dekat Meja Mereka Terkiki Keras Meskipun Tidak Cukup Keras Untuk Mengatasi Pekikan Bergairah Lavender Brown Oh Profesor Lihat Saya Rasa Saya Mendapatkan Planet Yang Tak Terpengaruh Oh Planet Apa Ini Profesor Itu Uranus Nak Kata Profesor Trilauni Menyipitkan Mata Memandang Peta Lavender Boleh Aku Lihat Uranus Mu Juga Lavender Tanya Ron Celakanya Profesor Trilauni Mendengarnya Dan Mungkin Inilah Sebabnya Dia Memberi Mereka Banyak Sekali PR Pada Akhir Pelajaran Analisis Detail Tentang Bagaimana Pergerakan Planet Bulan Depan Akan Mempengaruhi Kalian Dengan Acuan Kepeta Pribadi Kalian Katanya Galak Kedengaran Mirip Profesor Megan Dan Tidak Seperti Dan Tidak Selembut Perih Seperti Biasanya Dikumpulkan Hari Senin Dan Tak Ada Alasan Menundanya Dasar Kelelawar Tua Umpat Ron Getir Ketika Mereka Bergabung Dengan Anak Anak Menuruni Tangga Dan Kembali Ke Aula Besar Untuk Makan Malam Perlu Waktu Sepanjang Air Minggu Perlu Banyak PR Kata Hermani Cerah Merendangi Merendangi Mereka Profesor Vector Tidak Memberi kami PR Sama Sekali Yah Hidup Profesor Vector Kata Ren Murum Mereka Tiba di Aula Depan Yang Penuh Anak Yang Antri Untuk Makan Malam Baru Saja Mereka Bergabung Dengan Antrian Terdengar Suara Keras Di Belakang Mereka Weasley Hey Weasley Harry Ron Dan Hermione Menoleh Malfoy Crab Dan Goyle Berdiri Di Belakang Mereka Tampak Gembira Sekali Apa Tanya Ron Pendek Ayah Mau Masuk Koran Weasley Kata Malfoy Melambangkan Daily Prophet Dan Berbicara Keras Sekali Sehingga Semua Anak Yang Ada Di Aula Depan Bisa Mendengarnya Dengar Ini Kesalahan Lagi Di Kementerian Sihir Rupanya Masalah Di Kementerian Sihir Belum Berakhir Tulis Rita Skeeters Korespenden Khusus Kami Baru-baru Ini Seperti Kebakaran Jenggot Karena Kontrol Yang Sangat Lemah Di Piala Dunia Quidditch Dan Masih Tak Bisa Mempertanggungjawabkan Lenyapnya Salah Satu Karyawannya Kementerian Dipermalukan Lagi Kemarin Oleh Keantikan Arnold Weasley Dari Kantor Penyalah Gunaan Bareng Bayangkan Nulis Namanya Saja Salah Weasley Seakan Dia bukan Orang Penting Kan Komentarnya So Semua Anak Di Aula Depan Sekarang Mendengarkan Malfoy Meluruskan Korannya Dengan Bergaya Dan Meneruskan Membaca Arnold Weasley Yang Dituntut Karena Memiliki Mobil Terbang Dua Tahun Lalu Kemarin Terlibat Perkelahian Dengan Beberapa Penegak Hukum Magel Atau Polisi Soal Beberapa Tempat Terburu-buru Membantu Mad Eye Moody Mantan Auror Usia Lanjut Yang Sudah Pensiun Dari Kementerian Ketika Sudah Tak Bisa Membedakan Antara Jabatan Tangan Dan Usaha Pembunuhan Tidaklah Mengherankan Ketika Mr. Weasley Tiba Di rumah Mr. Moody Yang Dijaga Ketat Ternyata Sekali Lagi Mr. Moody Ketakutan Tanpa Alasan Mr. Weasley Terpaksa Memodifikasi Beberapa Memori Sebelum Dia Bisa Kabur Dari Para Polisi Itu Tetapi Menolak Menjawab Pertanyaan Daily Prophet Tentang Kenapa Dia Melibatkan Kementerian Dalam Urusan Yang Konyol Dan Memalukan Itu Dan Ada Fotonya Weasley Kata Malfoy Membalik Koran Dan Mengangkatnya Foto Orang Tuamu Di Depan Rumah Mereka Kalau Bisa Dibilang Rumah Ibumu Perlu Menurunkan Berat Di sana Malfoy Kata Harry Ayo Ron Oh Ya Kau Tinggal Bersama Mereka Musim Panas Ini Kan Potter Ejek Malfoy Jadi Coba Bilang Apa Ibunya Memang Segendut Babi Atau Cuma Di Foto Ini Saja Kau Tau Ibumu Malfoy Kata Harry Berdua Hermione Dia Telah Menyambar Bagian Belakang Jubah Ron Untuk Mencegah Menyerang Malfoy Ekspresi Wajahnya Seperti Ada Kotoran Di Bawah Hidungnya Apa Memang Dia Selalu Begitu Atau Hanya Kalau Kau Sedang Bersamanya Wajah Pucat Malfoy Menjadi Agak Kemerahan Jangan Berani Berani Menghina Ibuku Potter Kalau Begitu Tutup Mulut Besarmu Kata Harry Berpaling Doar Beberapa Anak Menjerit Harry Merasakan Sesuatu Yang Putih Panas Menyerempet Pipinya Dia Meragohkan Tong Mau Mengambil Tongkat Sihirnya Tetapi Bahkan Sebelum Dia Sempat Menyentuhnya Dia Mendengar Ledakan Keras Kedua Dan Raungan Yang Bergaung Di Seluruh Aula Depan Oh Tidak Boleh Nak Harry Berpaling Profesor Moody Terpincang Menuruni Tangga Pualam Tongkatnya Teracung Pada Musang Putih Bersih Yang Gemetar Di Lantai Batu Tempat Tepat Di Tepat Malfoy Tadi Berdiri Aula Depan Sunyi Senyap Anak Anak Ketakutan Tak Seorang Pun Bergerak Kecuali Moody Moody Menoleh Memandang Harry Paling Tidak Mata Normalnya Memandang Harry Yang Satunya Terarah Ke Belakang Kepalanya Kau Kena Moody Bertanya Suaranya Rendah Dan Kasar Tidak Kata Harry Hanya Terserempet Biarkan Saja Teriak Moody Apanya Yang Dibiarkan Saja Tanya Harry Bingung Bukan Kau Dia Moody Mengeram Mengedikan Ibu Jarinya Kebelakang Bahunya Kearah Krab Dan Goyle Yang Membeku Dalam Posisi Mau Mengangkat Si Musang Putih Rupanya Mata Moody Yang Bisa Berputar Itu Ajaib Dan Bisa Melihat Menembus Belakang Kepalanya Moody Melangkah Timpang Mendekati Krab Goyle Dan Si Musang Yang Menjerit Ketakutan Dan Kabur Melesat Melesat Ke ruang Bawah Tanah Enak Saja Raung Mudi Mengajukan Mengacungkan Tongkatnya Kemusang Lagi Si Musang Terbang Tiga Meter Ke udara Jatuh Bergedebuk Di Lantai Kemudian Melenting Ke atas Lagi Aku Tak Suka Orang Orang Yang Menyerang Sewaktu Lawan Sedang Memunggungi Mereka Geram Mudi Sementara Si Musang Terlontar Makin Lama Busuk Si Musang Melayang Ke udara Kaki Dan Ekornya Menggapai Gapai Tak Berdaya Jangan Sekali Kali Berbuat Begitu Lagi Kata Mudi Mengucapkan Masing-masing Setiap Kata Kali Si Musang Terbanting Ke lantai Dan Terlempar Ke atas Profesor Mudi Terdengar Puki Kaget Profesor Meganegel Menuruni Tangga Pualam Dengan Memeluk Buku-buku Halo Profesor Meganegel Kata Mudi Apa Apa yang Anda Lakukan Kata Profesor Meganegel Matanya Mengikuti Gerakan Si Musang Di udara Mengajar Kata Mudi Mudi Apakah Itu Murib Jerit Profesor Meganegel Buku-bukunya Berjatuhan Yep Kata Mudi Jangan Seru Profesor Meganegel Berlari Menuruni Tangga Dan Mencabut Tongkatnya Sekejap Kemudian Dengan Bunyi Letupan Keras Draco Malfoy Muncul Lagi Terpuruk Di lantai Rambut Dan Wajahnya Yang Kini Merah Jambu Kini Berdiri Mengernyit Kesakitan Mudi Kami Tidak Pernah Menggunakan Transfigurasi Sebagai Hukuman Kata Profesor Meganegel Lemah Tentu Profesor Dumbledore Sudah Memberitahu Anda Soal Itu Mungkin Dia Menyebutkannya Kata Mudi Menggaruk Dagunya Tak peduli Tapi Menurutku Kejutan Yang Keras Kami Memberikan Detensi Mudi Aku Melaporkan Pada Melakukan Kesalahan Akanku Lakukan Kalau Begitu Kata Mudi Memadang Malfoy Dengan Kebencian Malfoy Mata Pucatnya Masih Berair Karena Kesakitan Dan Malu Balas Memadang Mudi Dengan Kurang Ajar Dan Mengumamkan Sesuatu Dengan Kata Ayahku Jelas Sekali Oh Yeh Kata Mudi Tenang Terpincang Pincang Maju Beberapa Langkah Bunyi Tak-tok Kaki Kayunya Bergaung Di Seluruh Aula Aku Kenal Ayahmu Nak Bilang Saja Mudi Mengawasi Anaknya Tolong Sampaikan Pesanku Ini Nah Kepala Asram Muz Snape Kan Ya Kata Malfoy Jengkel Teman Lama Juga Kata Mudi Aku Sudah Menunggu Nunggu Kesempatan Ngobrol Dengan Si Snape Ayo Dan Dia Menyambar Lengan Atas Malfoy Dan Membawanya Turun Ke Ruang Bawah Tanah Profesor Meganeagle Memandang Mereka Dengan Cemas Selama Beberapa Saat Kemudian Melambaikan Tokatnya Pada Buku-bukunya Yang Bertebaran Membuat Mereka Melayang Ke udara Dan Kembali Kepelukannya Jangan Ajak Aku Bicara Kata Ron Pulan Kepada Harry Dan Hermione Ketika Mereka Sudah Duduk Di Meja Gryffindor Beberapa Menit Kemudian Dikelingi Oleh Celotehan Bersemangat Tentang Apa Yang Baru Saja Terjadi Kenapa Memangnya Tanya Hermione Keheranan Karena Aku Ingin Menerakan Kejadian Tadi Dalam Benaku Untuk Selamanya Kata Ron Matanya Terpenjam Dan Wajahnya Berseri-seri Draco Malfoy Si Musang Melambung Yang Luar Biasa Harry Dan Hermione Tertawa Dan Hermione Mulai Menyendok Kaserol Daging Kedalam Piring Mereka Tapi Malfoy Bisa Terluka Katanya Untunglah Profesor Megadengel Menghentikannya Hermione Kata Ron Marah Matanya Terbuka Lagi Kau Merusak Saat Paling Indah Dalam Hidupku Hermione Mengeluarkan Suara Tak Sabar Dan Mulai Makan Dengan Super Cepat Lagi Jangan Bilang Kau Mau Keperpustakaan Lagi Malam Ini Kata Harry Memandangnya Harus Kata Hermione Banyak Tugas Tapi Kau Bilang Profesor Vector Bukan Tugas Sekolah Katanya Dalam Waktu 5 Menit Piringnya Sudah Bersih Dan Dia Pergi Fred Weasley Langsung Menggantikan Duduk Di Tempatnya Moody Katanya Seberapa Cool Dia Cool Banget Kata George Duduk Berhadapan Dengan Fred Super Cool Kata Sahabat Si Kembar Lee Jordan Mendudukkan Diri Di Kursi Kesebelah George Kami Ikut Pelajarannya Sore Ini Dia Memberitahu Harry Dan Ron Bagaimana Pelajarannya Tanya Harry Bersemangat Fred George Dan Lee Saling Pandang Penuh Arti Belum Pernah Dapat Pelajaran Seperti Itu Kata Fred Dia Tau Men Kata Lee Tau Apa Tanya Ron Mencondongkan Tubuh Kedepan Tau Bagaimana Mempraktikannya Di Luar Kata George Dengan Impresif Mempraktikan Apa Tanya Harry Melawan Ilmu Hitam Kata Fred Dia Sudah Menyaksikan Segalanya Kata George Luar Biasa Ron Buru-buru Merogoh Tasnya Mengambil Daftar Pelajaran Kita Baru Dapat Dia Hari Kamis Katanya Kecewa Wah Abis That's The end Of the Chapter Chapter 13 Selesai Oke Aku Mau Coba Baca Lanjut Lagi Siapa Tau Bisa Upload Dua Video Dalam Satu Minggu Ini Oke Thank you Buat Yang Udah Dengar Oh Iya Aku Mau Kasih Tau Lagi Project Aku Baca Ini Itu Murni Aku Cuman Pengen Baca Dan Share Jadi Bukannya Aku Mau Bikin Audiobook Aku Mau Bikin Apa Yang Macem Jadi Kalau Misalnya Kalian Mau Dengar Ya Boleh Tapi Kalau Memang Itu Apa Ya Gak Terlalu Suai Sama Ekspektasi Kalian Yang Pengennya Audiobook Yang Perfect Ya Mohon Maaf Banget Karena Aku Bukan Yang Mau Bikin Secara Profesional Atau Gimana Karena Aku Suka Baca Kebeneran Dan Aku Suka Aku Ngerasanya Kurang Aja Untuk Yang Versi Bahasa Indonesianya Buat Orang Aku Pengen Orang Tau Ini Harry Potter Dan Aku Juga Butuh Kadang-kadang Buat Denger Kalau Misalnya Aku Tidur Malem Gitu Jadi Kalau Masih Ada Yang Kurang Puas Gitu Sama Videonya Aku Mohon Maaf Banget Thank you Semuanya Bye